Hai nambahin aja mengatakan emang polemik pasti adalah polemik pasti ada antara lain mungkin ada yang saklek itu kan pokoknya meskipun masihnya kecil tapi kadang-kadang kan tanah areal masjidnya itu kan masih luas gitu kan kayak pelatarannya kan tapi itu masih wakaf masih juga kan itu itu yang seperti yang dikatakan Mamumu tadi kalau memang itu belum digunakan untuk bangunan masjid yang belum yang untuk sholat berarti ada yang mengatakan boleh kan seperti itu kalau yang 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 inilah yang moderat-moderat lah tapi kalau yang saklekan sama sekali nggak boleh itu perdebatan yang adalah tapi tinggal nanti kita biasanya kalau orang NU ambilnya yang banyaknya yang nggak saklek lah tapi yang pastima kalau ketika itu ada di dalam masjid sudah dalam bangunan masjid itu yang nggak boleh tapi kalau masih dalam pelataran meskipun itu wakaf tapi masih umpamanya ada izin dari yang apa namanya nazir yang pengelola wakaf itu mungkin masih diperbolehkan memang masjid ini diperdebatkan di mana-mana lah bukan hanya itu masalah haram-haram Madinah pun diperdebatkan antara ulama jadi ada yang mengatakan tanah haramnya tanah haramnya apa tanah Madinah itu hanya masjid Nabawi zaman Nabi tapi kalau ulama-ulama yang 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 sekarang kontemporer pokoknya bukan hanya di masjid Nabi saja tapi semua yang bangunan sekarang kalau sekarang kan lebih luas lagi kalau dulu paling berapa meter kali berapa meter nanti kalau kalau yang mungkin yang sudah sudah pernah kesana itu ada tiang-tiang yang tertuliskan had masjidin Nabawi jadi batas masjid masih Nabawi sekarang mungkin kalau yang kau masuk ke rodoh itu di ditutup untuk yang antri mungkin itu yang bisa dijadikan pegangan tapi kalau yang di luar ini memang orang jualan juga gak boleh di pelataran masjid juga kan gak boleh di Nabawi itu dia ada di luar di luar di luar apa di luar pagar gitu kan baru boleh kalau yang masuk meskipun yang jualan biasanya kan ada jualan Quran itu kan orang-orang yang jualan Quran dengan ini nanti ditaukan ke jamaah siapa yang mau beli Quran dengan untuk sodako atau wakaf ke masjid tapi kalau di areal masjidnya meskipun bukan di bangunan masjid itu dilarang itu mungkin itu saja yang penting ya nanti tinggal dikembalikan ke keluarga masjidnya itu apakah ikut yang saklek atau ikut yang apa namanya fleksibel lah mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ini coba Mang Tony silahkan Mang Tony Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kekuah setelah-setelah gitu Nah kalau itu nanti tak cukup Aulah lima dari Ustadz mungkin kalau ekonomi tadi termasuk Barangkali itu tidak masalah Eh kalau termasuk itu Kalau enggak berarti tadi termasuk yang bisa dilakukan oleh Mang Ujali Satu masalah meskip Dan tidak gantung kepada penjualan kita apa gitu Tapi kalau yang misalnya, yang mesir yang ada pemadai ekonomi umat, biasanya sih mereka nggak langsung lidar di tempat mesirnya, misalnya di luarnya. Luar mesir biasanya, atau bangunan masyarakat sumber-market. Itu satu. Kemudian masalah ini, masalah masuk mesir, biasanya saya mengemak lima hal kalau masuk masjid. Satu, baca bismillah. Kedua, baca sholawat. Ketiga, minta ampun. Empat, doa tadi. Kelimanya, niat itikap. Itu biasanya saya amalkan. Kalau setiap masuk masjid, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu kemudian masalah ini masalah kemudian yang menyakut zaman sekarang saya suka mendengarkan ceramahnya atau pembahasan dari Kiai Bruce Romli itu ahli hadis saya baru paham kenapa cara berpikir orang wahabi orang salafi dengan kita berbeda sangat-sangat-sangat gunamental bedanya sama dalam hal penggunaan hadis mereka kan tidak mau pakai hadis sama dengan hadis sehingga sangat jauh kedua, masa penggunaan sumber hukum kalau kita kan ada Al-Quran, hadis, isma kias nah ternyata ini sangat-sangat fundamental saya baru mengerti dengan mereka tidak memakai kias itu makanya mereka mudah membidahkan amalan-amalan yang buddhias sifatnya itu sebenarnya bidah mereka yang menyalahi para ulama dulu sehingga ketika ada amalan-amalan kita yang dianggap tidak ada hadis yang spesifik tentang itu kalau mereka gampang membidahkan kenapa? karena mereka tidak memakai kias contoh tahlil mereka bidahkan mulut mereka tidak memakai kias karena memang tidak ada hadis yang spesifik mengatakan mulut mengatakan tahlil sebagainya memang tidak ada pasti banyak banyak yang tidak ada pasti karena itu perlu istihat para ulama hal-hal yang tidak ada dari Rasul itu istihat mereka tidak mau memakai kias sehingga wajar mereka mengidahkan dan itu bidah sebenarnya mereka itu saya baru paham itu paham yang sering mendengar dari pemaparan dari zombie itu barangkali yang kembahan kemudian ini tentang Nabi Adam lalu ini istilah tentang Dajjal di luar kontek Bapak 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 Mungkin kalau 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 di ini Bapak saya sampai di sekarang Bapak Bapak Oke jadi saya ada dua poin yang boleh sampaikan itu kebetulan saya lumayan aktif di masjid itu kesulitan kita adalah menarik generasi muda makanya saya sering teriak-teriak kalau masuk masjid saya tanya rata-rata usia yang rajin di masjid itu berapa itu tantangan menarik generasi muda yang milenial itu ke masjid kemudian saya kaitkan juga bahwa sebenarnya masjid itu bisa menjadi ide awalnya kan sebenarnya kayak kanjeng nabi terus ustad juga sebenarnya jadi pusat karena disitu ada dimensi religi ada dimensi ekonomi sosial kemasyarakatan begitu itu memang idealnya menjadi entiti dari apa namanya salah satu entiti dari sosial sebenarnya tapi entah bagaimana banyak orang melihat masjid itu menjadi hanya tempat untuk ibadah yang sifatnya itu ibadah-ibadah manto gitu ya nah itu baik sekali sebenarnya kalau kita bisa membangun masjid dimana disitu menjadi pusat daripada kegiatan kemasyarakatan termasuk di dalamnya ekonomi sehingga zaman dulu kalau zaman-zaman masjid di kampung saya itu kan bisnya petani jadi mereka sekarang masih didawamkan bahwa mereka kalau panen harus ada kontribusi yang pajak apa namanya yakat seperti itu itu sebenarnya adalah cikal bakal dari pusat masjid itu itu komen saya tentang masjid yang harus dikembangkan kemana karena yaitu tadi sulit untuk masuk mengundang generasi muda itu itu yang mungkin saya tambahkan sebenarnya ada dua poin yang sabonnya lupa ayo ada lagi oh ya terus alangkah baiknya misalnya ini kan saya tertarik terhadap bidaya atau hidayah atau kitab-kitab yang lain yang mengajarkan kehidupan sehari-hari jadi bayangkan kalau mulai bangun tidur kita baca doa apa terus kegiatan apa itu mungkin ada yang bisa enggak ya kita menulis sebuah panduan tapi yang pendek untuk profesional jadi jangan untuk yang profesional orang yang bekerja sering ke kantor kayak menggatot kan ada jam sekian habis ini urut sampai tidur tapi yang simple itu yang dicari generasi milenial kaitannya dengan yang tadi Bang Yadno sampaikan tadi bahwa memang tidak semua orang bisa melaksanakan sholat tuha itu salah satu contoh karena banyak contoh yang lain jadi Pak contohnya karena jarak rumah dengan kantor itu jauh berangkat habis subuh sampai kantor jam tujuh itu harus masuk itu bisa itu kaitannya dengan pertanyaan Mang Doni kemarin bagaimana hukumnya pahalanya seperti itu apabila kita meninggalkan jamaah karena ada uzur pahalanya masih dapat enggak seperti itu dikaitkan dengan Mang Yata sekarang ini jadi bagaimana kalau ada orang yang kalau lagi libur mamanya selalu sholat tuha dia tapi ketika masuk kerja itu enggak ada waktu untuk melaksanakan sholat tuha itu bisa ganjarannya tetap dapat itu coba di apa namanya di Fatul Bari di Sohe Bukhari di 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 jodh ke-6 silahkan buka jadi ada hadis Rasulullah di Sohe Bukhari di Fatul Bari ini ada Jadi apabila ada seorang hamba yang sakit atau bepergian ini mungkin yang bekerja bisa masuk ke kategori bepergian itu pahalanya tetap dicatat sepenuh seperti ketika keadaan normal itu boleh seperti kemarin yang untuk jama'at pun pun juga ada di kata Imam Subki jadi apabila ada seorang yang sudah biasa jama'at kemudian ada uzur seperti sekarang ini lockdown dan lain sebagainya karena corona tidak boleh ke masjid umpamanya sholatnya munfarid di rumah kutibalahu tawabul jama'at tetap oleh Allah dicatat sebagai pahala jama'at meskipun sholatnya sendiri karena ketika waktu normal dia selalu jama'at sama seperti yang kerja di kantor atau sebagainya yang tidak ketika dia bekerja atau ketika dia sibuk itu bisa meninggalkan sholat yang biasa kalau waktu normal itu bisa dikerjakan mungkin itu jawabannya silahkan di cek nanti ada di Soheh Bukhari lebih lengkapnya di Fathul Barinya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Monggo itu lengkap ini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Mangkatet ya kita banyak sumber-sumber jadi kita makin tenang kita juga kita khusmul khadimah yang mengaib Amin